Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back Alhamdulillah Saya terima kasih Untuk kalian semua yang telah setia menonton video saya Semoga Kalian semua sehat selalu Dimulakan rezekinya Dilancarkan segala urusannya Dan sukses selalu ya teman teman Amin amin Nah teman teman Di kesempatan video kali ini Kemarin itu kan saya habis belanja Jadi malamnya itu Saya ngomong lagi ya ke majikan saya Kalau sayurnya habis Dan sekarang pagi ini Saya dapat whatsappan dari majikan saya Kalau paketan kiriman Belanjaan untuk Ya untuk keperluan saya sehari-hari teman teman Sudah datang Jadi monggo ikuti Keseluruhan video saya berikut ini Ada apa saja mungkin ada yang baru ya teman teman Untuk sayurannya Oke Nah teman teman ini ya Ini jatah saya untuk bulan ini Ya stok untuk makan saya sehari-hari ya Untuk bahan makanan Sudah datang dari majikan Ini ada dua box seperti biasa Nah atas ini ada telur Sama tahu ya Nah ini saya mau pindahkan dulu Nanti saya buka ya Direvisinya apa saja Nah teman teman Ini sudah saya pindahkan ke atas ya Jadi majikan saya itu beli dua box Nah seperti ini Kalau yang atas ini ya Tadi sudah kelihatan Tahu sama telur Tapi ini nanti akan saya buka Atau saya unboxing malam ya teman teman Karena ini waktunya saya Mau kerja dulu ya pagi Nah seperti ini Nah jadi untuk Berapa total belanjaannya itu Ya disini sudah ada Nominal 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 Terus Ya ini ya Jadi setiap majikan saya belanja itu Minimal dia menghabiskan uang 500 Ya ini mungkin satu bulan sekali Atau satu bulan dua kali teman teman Nah seperti ini Tapi untuk isinya saya juga belum tahu Nah teman teman Ini ya tadi itu tadi sore Majikan saya Kemungkinan ini membeli Kulkas second ya teman teman Nah seperti ini Ini lumayan besar Ya mungkin beliau itu Takut kalau sayurannya itu Rodok sulaya ya Soalnya kan Kapan hari itu saya ngomong Kalau kulkasnya yang satunya itu Rodok gimana Kurang dingin gitu teman teman Jadi beliau tadi kok Tiba tiba Beli kulkas Nah seperti ini ya penampakannya Jadi ini Lumayan tinggi Dan sayurannya tadi sudah saya masukkan ke sini Teman teman Nah seperti ini ya Alhamdulillah sekali Jadi makin luas Dan pastinya sayuran juga Lebih Lebih Gimana lebih awet ya teman teman Jadi majikan saya Untuk tadi itu Beli ini teman teman Nah ini Ini sayur opo ini Ini kalau gobis kayaknya Bukan ya teman teman Tapi modelnya kayak gobis Nah seperti ini Ini ada tiga Terus Ini ada Oh sayur ini teman teman Modelnya kayak selada Teman teman ya Nah seperti ini Ini juga sama Jadi modelnya seperti ini teman teman Nah seperti ini ya Ini panjang Ini enak sekali Kalau dia eseng Nah ada dua kresek Terus yang ini Beliau beli Kembangkul ya Kembangkul yang warna putih gitu Nah seperti ini Terus yang ini Ini sawi ya teman teman Banyak yang baru teman teman Ini muda sawi Seperti Oke ya Ini tadi soalnya Saya tidak ikut Noto Jadi saya tidak ngerti ya Soalnya sayurannya Apa saja Tadi begitu Kulkas dadateng itu Beliau sendiri yang Menata sayuran Nah seperti ini Ya monggo Kalau tahu Bisa komen di bawah Teman teman ya Ya akan jelas sekali Banyak sayuran hijau Hijau teman teman Terus biasa Ini ada Telur Telurnya ini Memang Saya kemarin itu Ngomong Tidak usah terlalu banyak Ini ada Tiga tray ya Satu Dua Tiga Terus disini ada Lobak Lobak putih ya teman teman Nah ini lobak putih Terus disini Nah ini teman teman Masihkan saya beli cabai Ngerti lah eh Saya seneng pedis Teman teman Ini ada bawang Ini Jadi Mantap teman teman Untuk kulkas yang ini itu Lebih gimana Lebih sip lah pokoknya Daripada kulkas yang lama Soalnya memang Model yang lama itu Kulkas Kulkas yang Roto kuno Nah ini ada Ada tomat Ini untuk Nyambel Rasi Nyambel tomat Terus Buat apa Buat fanget jautan juga bisa Saya belum pernah ya Di video saya Sepertinya lah ya Tapi kayaknya sih Sudah pernah bikin fanget jautan Nah ini Ini telur Sisa Sisa yang belanjaan Bulan lalu ya Ini kosong Teman teman Jadi untuk belanjaan hari ini ya Segini ini teman teman ya Tapi kok Lumayan cukup Mahal ya Ada Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Enam macem Ya mungkin tadi Sebagian dibawa ke rumah beliau Yang satunya Saya juga gak ngerti Soalnya Ini tadi Saya tidak Langsung Noto Diwi Teman teman Jadi majikan saya yang menatang Seperti ini Penampakan Kulkasnya Lebih mantep lah pokoknya Seperti ini teman teman Nah teman teman Ya tadi ya Sayuran yang dibeli Oleh majikan saya Untuk persegiakan Satu minggu Dua minggu Satu bulan Kedepan Ya pokoknya Saantai teman teman ya Dan ini tadi saya lupa Ini ada Obolengani Lamkua Lamkua itu Labu Ini rencananya Saya mungkin Saya mungkin Pengen Gak 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 Ya teman teman Ya tadi Belanjaan Segitu Ya kemungkinan sih Ada sebagian yang dibawa oleh Masikan saya pulang ke rumahnya Satunya Soalnya kan buah box Terus ada Oh ya tadi ada tahu juga Teman teman ya Jadi memang tadi itu saya gak noto Sore itu tadi saya pas kerja Beliau Datang dengan Seseorang Karungguh Gulkas Terus langsung Ditotot di Sebeneran teman teman ya Saya ikut di Banjo Untuk menata sayuran Ya Alhamdulillah teman teman ya Stop untuk Keperluan Buka puasa Terus untuk Saur Alhamdulillah Banyak Sayuran hijau Jadi lebih Lebih mantep lah Enggak Desainnya kan Kalau dulu Seringnya itu Beli kentang Terus Yungjung Terus Sepenuh Pokoknya sayuran-sayuran Yang Rodok ya Yang atas-atas Yang awet-awet ya Teman teman Dan yang tadi kan berhubung Kulkasnya baru Beliau beli sayuran hijau Yang Gampang Suloyok Kalau dulu itu Ditaruh di kulkas yang lama Soalnya Saya kan juga pernah bilang Pek kulkas ini Rodok Ademi kurang Terus saya ngomong Le belonjo Jaga kek Soalnya kulkas Suloyok Mungkin tadi Kalau diberi kejutan Di bawakan kulkas Terus langsung Ditoto diwi Ini Alhamdulillah teman teman Rezeki di bulan Ramadhan ini Rezeki saya disini Kutemajikan saya ini Itu Istimewa Itu kalau menurut saya pribadi Terus pokoknya ini Semangat Semangat kerja Untuk teman teman semua Sabar Ya teman teman Ya mungkin cukup sekian Teman teman Untuk video kali ini Terima kasih Itulah tadi Beberapa belanjaan Dari majikan saya Terus juga di Ditukau ini kulkas Anjarnya Yang ini Teman teman Kontrak saya kan Kurang berapa bulan ya Kurang tujuh bulanan Dan saya juga belum Memberi jawaban langsung Kalau saya mau Tambah kontrak Tapi beliau juga sudah Kasarannya ngomong Kisah ngomongin aku Ngomong ke saya Saya diambil lagi Terus Gaji saya itu Alhamdulillah Dinaikkan Itu saya belum ngomong Iya Baru saya pikir-pikir Ya nanti mungkin Bulan 8-9 itu Baru saya Memberi kepastian Tapi insya Allah Bersama Minta doanya saja Teman teman ya Semoga Lancar Semuanya Terus Bersama Semua ini Demi keluarga saya Di rumah Teman teman Untuk teman teman Semua Tetap semangat Bekerja Sing majikan Cerevet Sing sabar Disik Sabar ngerti Kau hati Hati majikan Majikan Sama Cerevet Cerevet Kui Seluruh ya teman teman Intinya Kalau saya pribadi Tips untuk Ikut majikan Hongkong itu Manut lah Pokoknya teman teman Manut Insya Allah Kau Penak-penak Dewi Itu kalau saya Jadi saya tidak Tidak pernah Menuntut banyak Sesuatu Kemajikan saya Semoga Ngerti ini Saya kerja Saya kerja Satu bulan Sekali Dibayar Kalau saya pribadi Nanti kalau Untuk masalah Masalah Sing PIP Saya tidak Terlalu memikirkan Sempenting kerja Dibayar Kalau saya Ya sudah teman teman Cukup sekian Untuk video kali ini Terima kasih Tunggu video-video Saya selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye-bye Bye-bye